Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, khususnya anak sekolah minggu yang Pesta Parheheon pada saat ini. Bapak, biarlah saya lebih dahulu menyampaikan khutbah ini dalam bahasa Batak, bahasa Indonesia, karena anak-anak sekolah minggu kita sekali lagi hari ini dihimbau untuk juga turut beribadah di rumah masing-masing lewat live streaming. Firman Tuhan hari ini sesuai dengan tema minggu kita memanggil kita untuk percaya kepada Tuhan. Nah, ada di sini perwakilan anak-anak sekolah minggu. Selama ini, apakah kita percaya bahwa COVID ini akan berlalu? Percaya. Dan kita yakin sama seperti wahyu yang berfirman, Langit dan bumi akan berlalu, Tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Saya yakin dan percaya COVID juga adalah Dalam bagian langit dan bumi, Tapi firman Allah tidak akan berlalu. Seruan firman Tuhan agar kita percaya kepada firman Allah, Paling sedikit memanggil kita untuk merenungkan tiga hal yang sangat penting. Pertama, Jadikanlah firman Allah sebagai fundasi iman bagi kita. Nah, saya bertanya dulu kepada anak-anak sekolah minggu yang hadir di sini, Tetapi sekaligus pertanyaan untuk kita Bapak Ibu sekalian. Kalau rumah si Badu dan si Esther Sama-sama diterpah oleh terik matahari yang keras, yang panas. Kalau begitu, apakah yang membedakan rumah si Badu dan si Esther? Kalau rumah mereka juga sama-sama turun hujan, turun begitu deras, dan diterpah oleh terik matahari. Saya yakin kita semua akan menjawab bahwa yang membedakannya ialah fundasinya, fundasi rumah itu. Kalau fundasinya kuat, maka dia pasti akan tetap berdiri dengan kokoh. Tetapi kalau fundasi rumahnya tidak kuat, Segera akan membusuk, Lalu akan mengiring, Dan akan pecah-pecah, Lalu mungkin rumah itu akan runtuh Untuk waktu yang tidak begitu lama. Fundasinya menentukan Mana yang lebih kuat, Dan mana yang tidak tahan. Lalu saya ada cerita seperti anak sekolah minggu menggembarkan Rumah yang dibangun di atas pasir dan di atas batu. Suatu ketika anak sekolah minggu pergi ke pantai, Lalu bermain-main, Enak, indah melihat gelombang, melihat laut, Dan di pinggir pantai itu banyak pasir-pasir. Lalu anak-anak ini membentuk pasir itu dengan rumah-rumahan, Dan ada yang berbentuk gereja, Dan bangunan-bangunan lain. Lalu dia senang, dia bergembira, dia tertawa, Dia mengatakan, Hore, rumahku selesai, gerejaku selesai. Mereka semua bertepuk tangan, Saking senangnya melihat bangunan rumah gereja yang dia bentuk, Melalui pasir itu di tepi pantai. Lalu tiba-tiba datanglah gelombang, Membawa ombaknya ke pinggir pantai, Sehingga air gelombang itu ikut turut menyapu rumah-rumah atau bentuk gereja yang tadi dibangun. Apa yang terjadi? Segera bangunan itu rata dengan tanah. Lalu dia sedih, Dia menangis, Karena rumahnya yang dia bangun itu, Yang tadi begitu indah, Begitu dia senangi, Sekarang sudah rata dengan tanah. Lalu pintar guru sekolah minggunya, Nah, seperti itulah, Kalau rumah dibangun di atas, Pasir. Karena fundasinya tidak kuat, Maka rumah itu langsung berubuh. Lalu lihatlah kalau ada rumah-rumah yang dibangun dengan batu yang kokoh, Meskipun datang hujan, Meskipun datang badai, Rumah itu akan tetap terbangun, Dan tidak akan pernah berubuh untuk selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih, Pesta parheheon anak sekolah minggu ini, Menyerukan kita semua, Orang tua, Nenek, Opung, Kakak, Abang, Semua potensi warga gereja, Agar mengingat betul bahwa anak-anak, Di dalam kerajaan Tuhan, Adalah investasi yang terbesar, Dalam hidup setiap orang percaya. Mungkin ada orang beranggapan bahwa investasi termesar, Yang termahal itu adalah, Sawitmu, Atau tambangmu, Atau depositomu, Atau kekayaanmu, Atau pangkatmu, Atau zabatanmu, Bisa-bisa saja, Tapi bagi setiap orang percaya, Sesungguhnya, Investasi yang terbesar, Dalam hidup orang percaya, Adalah firman Allah, Yang diwariskan kepada hidup anak-anak. Oleh karena itulah, Meskipun hanya sedikit, Anak-anak sekolah minggu yang hadir, Pada saat ini, Sebetulnya, Kita disuruhkan, Bapak ibu sekalian, Agar semua, Betul-betul, Menanamkan firman Allah, Kepada anak-anak kita. Apalagi dalam COVID-19 ini, Dua tahun lebih, Mudah-mudahan, Kita boleh bekerjasama, Kolaborasi, Mendidih anak-anak, Di rumah kita, Masing-masing cucu-cucu kita, Tidak pernah ketinggalan, Dengan firman Allah. Mulai hata batak, Saya murah dohingot, Pengalamannya, Ka Amadoho Ina, Mulumersahi anak konang, Dungi, Dilehon dokter maubat, Hapai pahit, Dungi, Dangolo, Dak denahi, Mengalang obati, Dungi dok, Omak ngamatua pakna, Eh pak, Anak dia itu, Anak kita ini, Gak mau makan obat, Nanti bagaimana ini, Dia akan sakit terus, Dungi, Dungi, Duh doh 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 doh, Bapak ngai doh, Ala holong ngerohana, Haru pokal, Bebeni, Dungi, Dungi asa masuk, Obat itu, Pamangan, Mungkin memang sebentar, Anak itu akan sakit, Atau menangis, Meraung, Karena, Meminum obat, Demi kesembuhan, Tetapi, Sebetulnya, Sambil menangis, Sambil dia akan menelan, Obat yang dia makan, Sehingga, Membawa kesembuhan, Bagi anak, Yang bersangkutan, Suku-suku, Tuh hita sonari, Di bobiak, Kana tua-tua, Dan apalah, Boto, Yatu, Sida danahun, Weng, Rupani, Barani, Dope hitan, Weng, Sian nasa, Gogo, Sian nasa, Hosa, Sian nasa, Hapur, Siaon, Mamokal, Pamangan, Anak kota, Lau, Bermemehon, Hatani, Debata, Ganupari, Ganup, Tiki, Asagabianak, Naburzu, Anak partuhan, Napursaya, Ibana, Diperdalene, Ngudu, Dan apalah, Sudinian, Rekod hita, Ikusai, Belajar, Berpatokat, Masa lalu, Alai, Paling, Tidak, Sudih hitana, Di rawang, Nodoh, Nahadir, Duson, Nwaeng, Molo, Borhaksian, Bonapasuk, Duh hita, Yakin, Dupi, Aura, Tiki, Mengeratu hitatu, Jakarta, Tiki, Burhat, Asing, Yong, Kos, Angkono, Marga, Perjului, Leon, Bibillo, Om, Mangga, Bibill, Mura, Menang, Natu, Diah, Lau, Bu, Nusotong, Lupa, Hong, Idi, Homo, Mreminggu, Dapat, Tutsi, Isimah, Homo, Kurya, Alai, Nuaeng, Atibihara, Nang, Marhusur, Nuaeng, Pangatus, Yonon, Diba, Nunga, Zot, Mangalehon, Tabungana, Oman, Tabungan, Muda, Sahatuna, Sikolah, Oma, Siswa, Sarjana, Manganggur, Ngecukup, Biayamun, Bahkan, Membagian, Mangalehon, Depositu, Tuakka, Yanakon, Ikon, Hatan, Inde, Bataro, Ujah, Nau, Marga, Si, Memehonota, Tuakka, Danak, Ibad, Dohe, Aido, Kata, Koto, Kereja, Hamu, Wakana, Tua, Tua, Zamat, Hamu, Dinggolumuna, Sotong, Diburdut, Pertibion, Akka, Yanakomune, Sotong, Diburdut, Pertibion, Sedikit, Gambaran, Dunia ini, Menelan, Memurdut, Pertibion, Doak, Kanakota, Jangan, Jangan, Dan sudah terjadi, Anak-anak sekarang, Jauh lebih mesra, Di dunia maya, Daripada, Di dunia nyata, Banyak orang-orang, Atau anak-anak, Sekarang di zaman ini, Mereka hebat di ruang hampa, Tapi lemah dalam dunia realitas, Mereka eksis di dunia maya, Tetapi tanggalam di dunia nyata, Mereka bergelora, Berkomunikasi di dunia medsos, Tapi miskin, Bahkan bisu, Dalam hidup di rumah tangga, Di menjauh makan, Di keluarga, Di keluarga, Dan lain-lain, Di bodut Pertibion, Alani, Ini satu cerita, Baron Richard, Dari Roma, Yang memelihara, Dan menghadiahkan, Seekor anak harimau, Kepada anaknya, Dari kecil, Karena dia menganggap, Kalau hadiah dari seorang raja, Mesti yang lebih, Spesial, Lalu yang sudah dilatih oleh pawang, Anak singa ini, Betul-betul seperti berperilaku manusia, Karena telah diazar oleh pawangnya, Dan itu dihadiahkan kepada anaknya, Yang sangat dikasihinya, Jadi dia lebih banyak bermain-main, Daripada orang tuanya, Dengan hadiah yang singa itu, Suatu saat, Lupalah pawangnya memberi dia, Makan, Lalu anak singa ini juga lapar, Pada saat lapar anak singa ini, Muncullah, Naluri kehewanannya, Naluri keganasannya, Yang selama ini tidak pernah terbayang, Bahwa anak raja ini adalah manusia, Sekarang dia melihat, Ternyata ada makanan, Yang lebih empuk disitu, Yakni anak dari, Raja itu, Lalu diterkamlah, Dimakanlah anaknya ini, Karena singanya sudah, Lapar, Sengonima pertibu, Mabudud, Nang ngulunya kanak kota, Molosol, Terus menoktong hitam, Mabuhalinasida, Marujahat tuhatani, Debata, Oleh karena itu, Anak-anak sekolah minggu, Yang hadir di sini, Maupun yang mengikuti live streaming, Di rumah, Tetaplah, Dengar-dengaran dengan firman Tuhan, Kalau tadi kita sudah resmikan, Aplikasi My, ISM sekolah minggu, Dan juga program dari sekolah minggu, Menghafal dua, Atau satu ayat satu hari, Atau dua pasal, Dalam, Satu bulan begitu ya, Itu sebetulnya luar biasa, Jangan-jangan kami orang tua juga, Tidak lagi dapat menghafal, Satu ayat pun satu bulan, Kami bangga, Untuk anak-anak sekolah minggu, Tetaplah, Pertahankan itu, Tetaplah memperjuangkan itu, Sehingga kamu kelak, Kalau sudah menjadi dewasa, Sebagaimana ulangan 28 ayat 13, Kamu menjadi kepala, Dan bukan menjadi ekor, Nanti coba catat ini, Ulangan 28 ayat 13, Tuhan memberkati, Setiap orang-orang yang percaya, Sungguh-sungguh kepada Tuhan, Akan menjadikannya menjadi kepala, Dan bukan menjadi ekor, Di hatabata idokon, Pazong zongon idebatano, Akena persaya, Sien nastarohana didebata, Gabe ihutan, Dan gabe ihur, Tapi menjadi kepala, Jadi ternyata firman Tuhan pun dari awal, Telah menentukan orang-orang yang memiliki pengaruh, Orang-orang yang memiliki kepercayaan, Bahkan memiliki tanggung jawab yang amat besar dalam hidupnya, Melalui kemesraannya kita atanya dengan firman Tuhan, Menjadikannya menjadi kepala, Dan bukan menjadi ekor, Namun membaca firman Tuhan itu harus diikuti dengan belajar yang sungguh-sungguh, Ini supaya anak-anak sekolah, Minggu rawa bangun, Betul-betul menjadi anak yang taat akan firman Tuhan, Tapi juga menjadi cerdas dan pintar di sekolah, Meraih ilmu yang cukup tinggi, Ada satu lagu yang mungkin kamu tidak mengetahui lagi, Tapi khusus dalam bingkai betapa pentingnya anak-anak, Meraih ilmu belajar, Orang tua pun rela untuk tidak menyuruh anak-anaknya bekerja, Apalagi di sawah, Tapi lagu ini sebetulnya dalam perspektif desa, Disebutkan lagunya seperti ini, Terima kasih telah menonton! Betapa budaya kita juga orang tua juga menekankan betapa pentingnya anak-anak, Beroleh ilmu bersekolah, Tapi kalau anak-anak juga sudah disekolahkan tinggi-tinggi, Bandal lagi, Begal lagi, Wah, Hancurlah dunia ini, Mudah-mudahan tidak ada anak-anak remaja sekolah minggu, HKWP, Rau Mangun yang ikut begal-begalan itu, Itu tanda-tanda orang yang tidak cerdas punya ilmu yang tinggi, Di hadapan tua. Satu lagi juga buku endek kita yang mencerminkan budaya kita Batak Tuba, Madok, Pasikolahun anak-anak, Bukan karena banyak hartanya, Tetapi bagi mereka sekolah yang tinggi itu adalah bagian dari iman percaya kepada tua. Nah, Tapi sedikit berbeda dengan buku endek, Anak-anak sekolah minggu, Coba minimal yang hadir di sini, Buku endek 550, Kalau tadi, Mersikola, Awbapa, Jangan dulu ke sawah, Tapi ini dalam bingkai Alkitab, Juga harus turut membantu orang tuanya, Dia turut menolong mamaknya, Mencuci piring, Ya, tapi bukan ke sawah dibilang di sini, Menyapu rumah, Bolehlah saya bertanya dulu, Kalian yang sudah hadir 30 orang di sini, Siapalah yang sudah mencuci piringmu di rumah, Ini sudah SMP juga ini ya, Yakin? Yang yakin boleh berdiri dulu, Baik, Terima kasih ya, Jadi ada dua orang yang sudah yakin betul, Karena tidak sedikit juga di kota, SMP, SMA, Masih di sendokimamaknya, Nasinya ke, Mulutnya, Nah, Kalau budaya kita tadi, Mersikola, Bersekolah, Tanpa disuruh dulu untuk bekerja, Tetapi, Sebagai anak Tuhan dalam buku ND, Bolehlah juga kamu membantu, Mana yang bisa kamu bantu, Walaupun hal-hal yang kecil, Misalnya buku ND 550 itu disebut, Tangan ku namet-met, Hule hon ma, Tude bata, Dahi nangi nalo jai, Sayurupat ku namai, Ini bedanya anak Tuhan, Dengan yang bukan anak Tuhan, Memang kita dalam budaya bersekolah, Tanpa bekerja pun, Karena semangat orang tuanya, Dari pihak orang tua, Tapi kalau dia anak Tuhan, Tangannya meskipun kecil, Dia pakai untuk, Membantu mamaknya, Membantu ayahnya, Membantu abangnya, Dan kakaknya, Jadi kalau ada anak sekolah minggu, HKI Bipirao bangun, Tidak mau, Melap meja makannya, Mencuci piringnya, Nanti mau kemana tangannya dipakai, Ada lagi, Satu lagi ya, Ayat dua, Nang patu namet-met, Hulehon ma, Tudebata, Marlojonga, Suru onni, Dahi nangi, Nalo jai, Nang pati dihomai, Nang pati dihomai, Nang pati dihomai, Nang pati merluzungaung, Suru onni, Dahi nangi, Banyak mama kita, Opung baru kita, Naik darah tingginya, Naik kolesterolnya, Karena dipanggil dua kali, Juga tidak datang, Dipanggil tiga kali, Tidak datang, Sampai lima kali juga tidak, Datang, Kalo kamu sayang sama mamakmu, Sama opungmu, Jangan biarkan dia naik darah tingginya, Atau kolesterolnya, Sekali dipanggil, Bernat, Ya opung, Tapi jangan pula seperti tentara, Yang hanya sekedar siap, Siapung, Tapi tidak siap untuk, Datang, Nah coba dulu, Merluzungau, Suru onni, Dahi nangi, Tapi memang, Kurang adil juga bukuin di kita ini, Ayah pertama tadi, Menyanyikan Dahi nang, Ayah dua juga, Suru onni, Dahi nang, Saya takut, Jangan-jangan memang ini, Budaya tradisional, Bapak-bapaknya memang, Tidak mau bekerja di rumah, Holan nalau tu, Tulapo, Nah kalau itu maksudnya, Memang ini, Perlu juga kita terjemahkan, Jangan sampai hanya ibu yang bekerja di rumah, Bapak-bapak tidak turut untuk, Menolong, Maka kita bapak-bapak bertobak juga lah, Kalau tidak mau membantu ibu-ibu bekerja, Di rumah, Ada satu lagi bapak ibu, Tapi ini mungkin tidak spesial, Untuk anak-anak, Dalam ayat 8, Dan ayat 6, Ayat 5, Dan ayat 9, Dalam ayat 9, Kalau dalam bahasa Indonesia, Ini mungkin lebih sederhana kita pahami, Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tidurnya pun juga turut menjadi enak, Saya juga tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, Saya sendiri baru memahami, Ayat 5 dan ayat 9 ini, Ternyata ada korelasi, Hubungan yang amat dekat, Antara percaya dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan, Dengan tidur yang nyenyak, Dari biar rohak krupanimolo, Tak perhatapu doa ya tohon, Akazol manamaul murum, Ngaikon si paresotasasitonga, Kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan atau tidak, Atau kita mengandalkan pikiran kita, Atau bukan, Jadi ada istilah bahasa gaulnya orang Batak, Yang menyebutkan, Aspe, Mores, Asal pihak, Mudum, Renges, Saya percaya ini bukan karang-karangan, Semata dari Daud, Tapi dia mengalami ketika dia dikejar-kejar, Dividna oleh musuh, Banyak pergumulannya, Banyak penderitaannya, Tapi dia dapat tidur dengan nyenyak, Apalagi melobankrut usaha, Tapi pelajar dari Daud, Dia betul-betul membawa masalahnya kepada Tuhan, Berserah kepada Tuhan, Percaya kepada Tuhan, Sehingga tidurnya pun tidur yang diberkati, Tidur yang berkualitas, Tidur yang diwarnai oleh percakapan, Meserah dengan malaikat-malaikat, Dalam mimpi-mimpinya, Saya yakin belajar dari ayat ini, Dalam keluarga, Janganlah membawa masalahmu, Hingga ke tempat tidur, Kalau misalnya ada persoalan dari keluarga, Pukul 8 malam, Hentikanlah sebelum tidur, Dan memang inilah maksud dari maskur ini, Ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut, Doa pada malam hari, Mungkin kita perlu berdoa pada malam hari, Sehingga jangan sampai tidur kita pun terganggu, Tapi tidur yang nyenyak, Tidur yang bagi kita istirahat, Tapi bagi Tuhan, Mengerjakan rencananya bagi kita, Mungkin kalau Adam tidak tertidur, Waktu di taman Eden, Tidak jadi-jadi Tuhan mengambil rusuknya, Untuk menjadi hawa, Tetapi karena Adam tertidur dengan nyenyak, Saat itulah Tuhan, Memakai masa tidurnya Adam, Untuk mengambil sebuah rusuk, Untuk diciptakan menjadi hawa, Jadi sebetulnya waktu kita pun tidur, Tuhan bekerja, Membentuk hidup kita, Memberkati kita, Menganukrahi kita, Dengan banyak berkat, Sesuai dengan kehendak Tuhan, Di pasu-pasu, Dibatang, Kena maul murum, Atau, Kena gunanya, Dona mersahit, Nuangona, Kena murumun, Ngapak jam walu, Tapi satu jam dua, Setong, Maranganangan, Luziwana, Lahu memikiri, Sadok pertibion, Apa itu kepikirat kita, Iku pasahat, Kita belajar dari, Mas Murdaud ini, Berserah, Menyerahkan semua itu, Agar kita pun tidurnya, Dapat istirahat, Dan Tuhan, Pasti mengerjakan, Apa-apa yang penting, Bagi kita, Demi kehendaknya, Saat kita pun tidur, Tuhan memiliki, Rencana-rencana, Yang amat berguna, Bagi kita, Selamat, Perheon, Anak-anak sekolah minggu kami, Bulan enam, Nanti kita sudah akan memulai, Offline bertahap, Guru sekolah minggunya, Nanti akhir bulan Mei, Mempersiapkannya, Nanti setelah itu, Mudah-mudahan kita boleh, Melanjutkan, Ibadah offline, Untuk waktu-waktu yang, Selanjutnya, Semangat untuk guru-guru sekolah minggu, Yang hadir di sini, Kita doakan, Semakin bertambah, Beberapa orang lagi, Agar pelayanan ke sekolah minggu, Semakin baik ke depan, Tuhan memberkati, Yang sudah berpartisipasi di sini, Kita bangga, Kalau anak sekolah minggu, Pinter, Memadu ogung, Ya, Coba pukul dulu, Mang ogungmu, Dan juga, Semua partisipan, Yang hadir, Pada saat ini, Laos di pasu-pasu manang hamuna toras, Nama buan anak komuna terdidi, Asagabia kanak naburzu, Nasatia di joloni tuhatta, Terima kasih telah menonton!